Kita simpan dengan baik karena ini barang bukti tidak boleh kita hilangkan, tidak boleh kita musnahkan. Dan pemilik mobil ini pun sudah secara risang sejak jauh 2 hari menyatakan ini diberikan. Yaitu untuk kepentingan perjuangan penegakan keadilan. Jadi yang punya mobil ini tidak meminta mobil ini untuk kembali. Karena itu kita amankan terlebih dahulu, nanti kita akan dipatkan di satu tempat. Untuk terus kita simpan. Sampai kapan? Sampai di gelarnya pengadilan HAM untuk menegakkan keadilan bagi para 6 suhada insya. Untuk Bapak Kapolri, kami dukung Bapak. Kami dukung Bapak. Kami dukung Bapak. Yuk kita musnahkan. Poli dari seluruh oknum-oknum yang berbicara. Dari seluruh oknum-oknum yang bergabung. Kami tidak memenuhi Bapak. Baik, kita gak usah nunggu Bapak. Ayo kita keluarkan lagi CCTV ini. Berarti kakauan, Bapak, siapa yang terlibat di situ? Saya beritahu ada di dalam kursi hitam. Berapa selekursi hitam itu? Nomor seri polisinya. Ada kursi CCTV? Ada. Semua mobil yang terlihat. Apa betul? Ada mobil berbuka sudah disurangkan. Melahkar, 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 melahkar. Sudara, kemudian dia punya bodinya, disabot-sabot dengan parang. Apa betul? Nanti di CCTV kelihatan, Bapak, mobil yang mana itu yang disabot oleh Laskar? Kenapa CCTV tersebut harus disembunyikan? Nah, jadi kalau kita membeli harap nofum baru, itulah adalah nofum baru. Dan, Sudara, sekali lagi, mengatakan jaksa bahwa Sudara Tim yang urus CCTV-nya. Sambung adalah kerja sama yang boros CCTV-nya. Karena sebetulnya, soal PK itu, itu kan bukan urusan polisi. Itu urusan pengadilan. Dalam rangka memberikan hak peninjauan kembali kepada seseorang atau sekelompok orang yang memang sudah dianggap, sudah mendapatkan asesmen ya, atau pengajian begitu mengenai apakah memang nofum yang diberikannya itu memang betul-betul nofum atau tidak. Nah, kalau memang dalam hal ini Rizik menganggap bahwa ada nofum terkait dengan KM50, menurut saya diuji saja. Dimasukkan saja kepada pengadilan negeri setempat. Terima kasih telah menonton!